Hina Kelana Bab 124. Gak Leng Sian mati di ujung pedang suami sendiri. Begitulah dengan gemas Lotekno berkata pula, rupanya aku menyelundup ke dalam Hoa Sanpei sejak awal sudah diketahui oleh Gak Putkun, hanya dia pura-pura tidak tahu dan berbalik mengawasi tingkah lakuku, dia sengaja membiarkan tiambuh palsu dicuri olahku sehingga ilmu pedang yang diakinkan guruku jadinya tidak lengkap. Kemudian pada pertarungan yang menentukan itu dia memancing guruku memainkan ilmu pedang itu untuk menghadapi ilmu pedang palsu yang tidak sempurna, dengan sendirinya dia pasti menang. Kalau tidak, jabatan ketuanku gak peimana bisa jatuh ke tangannya, ya, Gak Putkun benar-benar culas dan licik, kita sama-sama telah terjeblos ke dalam perangkapnya, kata pengci dengan menghela nafas. Tapi guruku adalah seorang yang bijaksana, meski aku telah bikin runyam urusannya, namun tiada satu patah kata pun dia tegur diriku, tutur Teknau. Namun sebagai murid dengan sendirinya hatiku tidak tenteram, biarpun masuk lautan api atau naik gunung pisau juga aku akan berusaha membinasakan keparat ke Gak Putkun untuk membalas sakit hati insu, ucapan terakhir itu dilontarkan dengan tegas dan gemas, nyata sekali tidak kepalang rasa dendam kesumatnya terhadap Gak Putkun. Pengci tidak menanggapi, ia sendiri sedang merenungkan kata-kata orang. Makalo Teknau berkata pula, kedua matu insu telah rusak, saat ini beliau tinggal menyepi di puncak barat kosan bersama belasan orang yang juga rusak matanya karena perbuatan Gak Putkun dan Lengho Utiong. Bila Lin Xiao Hiap mau ikut aku kesana sebagai satu-satunya ahli waris Nisya Tiambun dari Hok Chiu tentu insu akan menyambutmu dengan segala kehormatan. Syukur kalau kedua matamu dapat disembuhkan, kalau tidak dapat, tinggal saja di sana bersama insu untuk sama-sama memikirkan kera-kera menuntut balas sakit hati kita yang maha besar ini. Bukankah jalan ini paling baik tertarik juga hati Lin Pengci, ia pikir kedua matanya tentu sukar untuk bisa disembuhkan, tapi kalau bisa berkumpul dengan orang-orang yang senasib yang sama-sama buta matanya tukar pikiran kera menuntut balas, jalan ini memang paling baik. Cuma ia pun kenal pribadi Chow Leng Tan, bila tiada maksud tujuan tertentu mustahil mendadak begitu baik hati padanya. Maka ia lantas menjawab, maksud baik Chow Chiang Bun sungguh aku sangat berterima kasih. Tapi apakah Loheng dapat memberi penjelasan yang lebih lengkap, maksudnya bila pihak Loh Teknau ada tujuan apa-apa, hendaknya buka harga secara terus terang dan kalau perlu boleh tawar-menawar. Loh Teknau bergelak tertawa, katanya, Lim Xiao Hiap ternyata orang yang suka berpikir secara terbuka, agar kelak kita dapat bekerja sama lebih erat tentu akan kujelaskan secara terus terang. Soalnya aku mendapatkan tiambuah yang tidak sempurna dari Ho Hasan, kami guru dan murid tertipu dengan sendirinya kami tidak rela. Sepanjang jalan telah ku saksikan Lim Xiao Hiap memperlihatkan kesaktian ilmu pedang yang hebat untuk membunuh Boko Hong, Ih Jong Hei, dan begundalnya sehingga musuh-musuh mulari terbirik-birit, nyata sekali engkau sudah memperoleh ajaran asli dari Psiak Yam Hoat itu. Sungguh aku sangat kagum dan juga, dan juga sangat mengiler, pengci dapat menangkap maksud orang. Jawabnya kemudian, apakah maksud lo yang hendak minta aku memperlihatkan tiambuah asli kepada kalian sebenarnya orang luar tidaklah pantas mengincar milik keluargamu itu, kata Teknau. Tapi hendaklah Lim Xiao Hiap maklum, dalam keadaan seperti Insu dan Lim Xiao Hiap sekarang terang tiada mampu membunuh keparat gelaputkun itu kecuali kalau Insu dan aku dapat mempelajari Psiak Yam Hoat yang asli, sesungguhnya pengci memang sedang bingung bagaimana hidup selanjutnya dalam keadaan matubuta itu. Apalagi sekarang kalau dirinya menolak tentu lo Teknau akan gunakan kekerasan untuk membunuhnya dan Leng Sian, dan Tiambuah akhirnya tetap akan terampas. Tiba-tiba ia mendapat akal, segera berkata, Cho Chiang Bun Sudi bersatu denganku, sungguh aku merasa mendapat kehormatan besar. Sebabnya keluarga Lim kami hancur dan aku sampai menjadi cacat adalah gara-gara perbuatan Ih Jong Hai dan Bok Koh Hong, tapi tipu muslihat yang dirancangkan Gak Put Kun terhitung pula sebab-sebab Boko, maka keinginanku membunuh Gak Put Kun tiada ubahnya seperti kalian guru dan murid. Maka kalau kita berserikat sudah tentu Psiak Yam Hoat akanku perlihatkan kepada kalian, Lo Teknau sangat senang, katanya, Lim Siaw Hiap ternyata sangat berbaik hati, sungguh kami sangat berterima kasih bila dapat melihat keaslian Psiak Yam Boat, selanjutnya Lin Heng Teh akan menjadi kawan akrab sebagai saudara sendiri, terima kasih, kata pengci. Sesudah kita sampai di kosan, segera Psiak Yam Boat yang asli itu akan kuuraikan seluruhnya di luar kepala, menguraikan di luar kepala Lo Teknau menegas. Ya, jawab pengci. Hendaknya Lo Heng maklum bahwa Yam Boat asli itu oleh leluhurku telah ditulis pada sebuah kasa. Kasa itu telah diserobot oleh Gak Putkun, dari situ dapatlah dia mencuri ilmu pedang keluargaku. Tapi kemudian secara kebetulan sekali kasa itu jatuh kembali ke tanganku. Karena ku khawatir diketahui oleh Gak Putkun, maka aku telah menghafalkan isi Kiamboh itu di luar kepala, lalu kasa itu kumusnahkan. Bila ku simpan kasa itu, sedangkan aku selalu didampingi seorang istri setia begini, apakah mungkin aku dapat hidup sampai sekarang sejak tadi Gak Leng Sian hanya mendengarkan saja tanpa bicara, kini mendengar sindiran itu, kembali ia menangis sedih, katanya dengan tergugup, kau, kau kenapa, namun ia tidak sanggup melanjutkan pula. Karena Loteknau tadi sembunyi di dalam kereta, maka ia mendengar semua percakapan Lim Pengci dan Gak Leng Sian, ia percaya apa yang dikatakan Pengci itu memang bukan olok-olok belaka, segera ia berkata, baiklah, apakah sekarang juga kita lantas berangkat ke kosan tanpa pikir lagi Pengci mengiakan. Kita harus membuang kereta dan menunggang kuda dengan mengambil jalan kecil, kata Loteknau. Sebab kita bukan tandingannya, lalu ia berpaling kepada Gak Leng Sian dan bertanya, Siow Sumo Ai, kau akan membantu ayah atau membantu suami aku tidak membantu siapapun juga sahut Leng Sian tegas. Aku, aku memang bernasib buruk, besok juga aku akan cukur rambut dan meninggalkan rumah, apakah dia ayah atau dia suami, selanjutnya aku takkan berjumpa lagi dengan mereka, Jika kau menjadi nikoh kehingsan, disitu memang tepat tempatnya bagimu, kata Pengci. Lim Pengci teriak Leng Sian dengan gusar. Apakah kau sudah lupa? Dahulu kau hampir mampus, kalau tidak ditolong ayah tentu jiwamu sudah melayang di tangan bokohong, mana kau dapat hidup sampai saat ini? Seumpama ayahku berbuat sesuatu kesalahan, aku gak Leng Sian toh tidak berbuat sesuatu yang tidak betul padamu. Apakah artinya kau berkata demikian itu apa artinya? Aku cuma ingin membuktikan tekatku kepada Chow Chiang Bun, sahup Pengci suaranya bengis buas. Menyusul itu, sekonyong-konyong terdengar Leng Sian menjerit ngeri, agaknya telah mengalami kecelakaan. Tanpa pikir Leng Houtiong dan ingin gelompat keluar dari tempat sembunyinya. Berbareng Leng Houtiong berteriak, Lim Pengci, jangan mencelakai Siaw Sumoai dalam keadaan menyamar, di tengah malam pula, sebenarnya Loh Tekno mengenalnya. Keruan kagetnya setengah mati, hampir-hampir Sukmanya meninggalkan raganya. Saat ini yang paling ditakuti Loh Tekno hanya Gak Putkun dan Leng Houtiong berdua. Maka tanpa pikir lagi segera ia cengkeram bahulin Pengci terus mencemplak seekor kuda tinggalan orang Jing Siapai tadi dan segera dilarikan sekencang-kencangnya. Lantaran mengkhawatirkan keselamatan Gak Leng Sian, Leng Houtiong tidak sempat berpikir untuk mengejar musuh. Dilihatnya Leng Sian menggeletak di tempat kusir di atas kereta, dadanya tertancap sebatang pedang. Ketika diperiksa pernafasannya keadaannya sudah payah, lemah sekali denyup nadinya. Siaw Sumoai. Siaw Sumoai Leng Houtiong berseru. Apakah, apakah Toa Suko jawab Leng Sian lemah? Ya, ya, aku seru Leng Houtiong kegirangan. Segera ia bermaksud mencabut pedang yang menancap di dada Leng Sian itu, tapi ingin keburu mencegahnya. Hampir separuh mata pedang itu masuk dalam tubuh Leng Sian, kalau pedang dicabut pasti akan mempercepat kematiannya, terang Leng Sian sukar diselamatkan lagi, Leng Houtiong menjadi berduka, serunya sambil menangis, Siaw. Siaw Sumoai Toa Suko, engkau berada di sampingku, sungguh baik sekali, kata Leng Sian dengan suara lemah. Adik Peng, apakah, apakah dia sudah pergi? Jangan khawatir, aku pasti membunuh dia untuk membalas sakit hatimu, kata Leng Houtiong dengan geregetan. Tidak, jangan kata Leng Sian. Matanya sudah buta, hendak kau bunuh dia, tentu dia tidak sanggup melawan. Aku, aku ingin kembali ke tempat ibu, baik, akanku bawa kau menemui Suniyo, kata Leng Houtiong. Melihat keadaan Leng Sian yang semakin payah itu, terang jiwanya akan melayang dalam waktu singkat, tanpa terasa ingin juga mengucurkan air mata. Toa Suko, kata Leng Sian pula dengan lemah, engkau selalu sangat baik padaku, tapi aku, aku bersalah padamu. Aku, akan meninggal dengan segera. Aku ingin mohon se, sesuatu padamu, hendaknya kau dapat, dapat meluluskan permintaanku ini, kau takkan meninggal, aku akan berusaha menyembuhkanmu, ujar Leng Houtiong. Silakan bicara, aku pasti akan memenuhi permintaanmu, tetapi, tetapi engkau tentu tak dapat menerima, hal ini akan membuat engkau pen, penasaran, suaranya makin lirih, napasnya juga makin lemah. Aku pasti meluluskan permintaanku, katakan saja, jawab Leng Houtiong. Toa Suko, suamiku, adik teng, dia, dia sudah buta, kas, kasihan dia, kata Leng Sian dengan terputus-putus. Dia sebatang kera di dunia ini, semua, semua orang Mi, memusuhi dia. Toa Suko, sesudah aku mati, harap, harap engkau menjaga baik-baik dia. Jangan, jangan sampai dia-diania ya orang lagi. Leng Houtiong melengat, sama sekali tak terduga bahwa Leng Sian yang sudah dekat ajalnya itu tetap tidak melupakan cintanya terhadap Lim Pengci, suami yang tega membunuh istri sendiri itu. Padahal kalau bisa Leng Houtiong ingin membekuk Pengci pada saat itu juga untuk mencemcangnya hingga hancur luluh, kelak tidak mungkin pula dia mau mengampuni jiwa manusia rendah itu, mana dia mau menerima permintaan Leng Sian itu agar menjaganya malah. Maka dengan gusar Leng Houtiong menjawab, manusia rendah yang mementingkan diri sendiri dan tak berbudi itu, mengapa, mengapa kau masih memikirkan dia Toa Suko? Kata Leng Sian, dia, dia tidak sengaja hendak membunuh aku, hanya, karena takut pada ayah, dia terpaksa, terpaksa memihak Chow Leng Tan dan aku, aku ditusuknya sekali. Toa Suko, aku mohon, mohon padamu, agar men, menjaga dia dengan baik, di bawah cahaya rembulan, wajah Leng Sian tampak kerada pucat, sinar matanya guram, namun penuh memperlihatkan rasa memohon. Padahal sejak kecil permintaan apapun juga dari Leng Sian belum pernah ditolak oleh Leng Houtiong, apalagi permintaan Leng Sian sekarang ini adalah permintaan pada saat menjelang ajalnya, permintaan yang terakhir dan juga permintaan yang paling sungguh-sungguh. Sesaat itu darah dalam melongga dada Leng Houtiong menjadi bergolak. Ia tahu sekali terima permintaan Leng Sian itu, maka selanjutnya pasti akan banyak akibatnya dan mungkin akan banyak pula memaksa dirinya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Tapi menghadapi wajah dan suara Leng Sian yang penuh rasa memohon itu, Leng Houtiong tidak tega untuk menolak. Segera ia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku menerima permintaanmu, jangan khawatir mendengar itu, tanpa terasa ingin mencela, mana, mana boleh kau menerimanya dengan kencang Leng Sian menggenggam tangan Leng Houtiong, katanya, Toa Suko, banyak, banyak terima kasih, aku tak perlu, tak perlu khawatir lagi, mendadak sorot matanya memancarkan cahaya, mulutnya mengulung senyum penuh tanda merasa puas. Leng Houtiong juga merasa puas melihat kegembiraan Leng Sian itu, ia merasa cukup berharga biarpun kelak harus menghadapi kesulitan-kesulitan maha besar. Tapi mendadak terdengar Leng Sian berdendang perlahan. Seketika dada Leng Houtiong seperti digodam, sebab didengarnya lagu yang dinyanyikan Leng Sian itu kiranya adalah lagu rakyat daerah Hou Hian, jelas lagu ajaran Lim Pengci yang berasal dari Hou Hian itu. Dahulu ketika Leng Houtiong dihukum kurung di puncak Hoasan, perasaannya sangat pedih ketika mendengar Leng Sian menyanyikan lagu daerah itu. Kini kembali Leng Sian menyanyi pula, terang sedang mengenangkan masa percintaannya dengan Pengci di Hoasan Daulu. Suara Leng Sian melemah, tangannya yang menggenggam tangan Leng Houtiong juga makin kendur dan akhirnya terbuka, meta perlahan terpejam, nyanyian berhenti napasnya juga lantas putus. Hati Leng Houtiong serasa mendolong, seketika dunia seakan-akan runtuh saat itu, ia ingin menangis keras-keras, tapi tak dapat bersuara. Ia peluk tubuh Leng Sian yang sudah tak berfernyawa itu dan bergumam perlahan, siau sumo ai, jangan khawatir, siau sumo ai. Akanku bawa kau ke tempat ibumu, pasti tiada seorang pun yang berani memusuhimu, ingin melihat punggung Leng Houtiong basah kuyut dengan darah, terang lukanya kambuh lagi, tapi dalam keadaan demikian ia tidak tahu kera bagaimana harus menghiburnya. Sambil memondong jenazah Leng Sian, dengan sempoyongan Leng Houtiong melangkah ke depan sembari menggumam, jangan khawatir siau sumo ai, akanku bawa kau kepada ibumu, tapi mendadak kakinya menjadi lemas dan terguling lalu tak sadarkan diri lagi. Entah sudah berapa lama, dalam keadaan samar-samar didengarnya suara nyaring kecapi yang membuat pikirannya menjadi segar. Suara kecapi itu mengalun lembut berulang, kedengaran lagunya sudah dikenalnya dan enak sekali rasanya. Seluruh tubuh terasa tak bertenaga sampai-sampai kelopak mata pun malas untuk membukanya, ia berharap akan senantiasa dapat mendengarkan suara kecapi itu tanpa berhenti. Dan suara kecapi itu ternyata benar-benar berbunyi terus tanpa berhenti. Selang tak lama, sayup-sayup lengho utiong kembali terpulas lagi. Ketika untuk kedua kalinya ia mendusin, telinganya tetap mendengar suara nyaring kecapi yang merdu, malahan hidung mengendus bau harum bunga yang semerbak. Waktu ia membuka mata, di depannya penuh bunga beraneka warna, ing-ing sedang menambuh kecapi membawakan lagu penenang jiwa, agaknya dirinya terbaring dalam sebuah gua. Segera ia bermaksud bangun duduk, tapi ing-ing keburu menoleh dan mendekatinya dengan wajah gembira penuh rasa kasih sayang. Sesaat itu lengho utiong merasa sangat bahagia, ia tahu ing-ing yang membawanya ke gua ini ketika dirinya jatuh tingsan lantaran kematian siow sumuainya yang mengenaskan itu. Kembali hatinya berduka, tapi lambat laun dari sorot metu ing-ing yang lembut masa itu ia merasa terhibur, kedua orang saling pandang tanpa bicara sampai sekian lamanya. Perlahan lengho utiong mengelus tangan ing-ing, tiba-tiba di tengah bau harum bunga itu terendus pula bau sedap daging panggang. Ing-ing lantas angkat setangkai kayu, di atas tangkai itu tersunduk beberapa ekor kodok panggang. Kembali hangus katanya dengan tersenyum. Lengho utiong bergelak tertawa teringat kepada kejadian dahulu ketika mereka juga makan kodok panggang di tepi sungai. Makan kodok dua kali, tapi dalam waktu sekian lama itu telah banyak mengalami macam-macam kejadian, namun mereka berdua masih tetap berkumpul menjadi satu. Sejenak kemudian Lengho utiong menjadi berduka pula teringat kepada Gak Leng Sian. Ing-ing memayangnya bangun, katanya sambil menunjuk sebuah kuburan baru di luar gua, disitulah nonasian beristirahat untuk selamanya, banyak, banyak terima kasih padamu, kata Lengho utiong dengan menahan air mata. Dalam hati ia pun merasa rikuh, lalu sambungnya pula, ing-ing, aku terkenang kepada si Yau Sumo Ai, hendaklah engkau jangan marah, sudah tentu aku takkan marah, masing-masing orang mempunyai jodoh sendiri-sendiri dan punya suka duka pula, jawab ing-ing. Lalu dengan suara lirih ia melanjutkan, dahulu ketika aku mula-mula jatuh hati padamu justru disebabkan urayanmu tentang cintamu terhadap si Yau Sumo Aimu. Bila engkau seorang pemuda yang beriman tipis dan tak berbudi, tentu aku takkan menghargai dirimu. Sebenarnya, sebenarnya nonasian adalah seorang nona yang baik, cuma saja dia tidak, tidak ada jodoh denganmu. Jika engkau tidak dibesarkan bersama dia sedari kecil, besar kemungkinan sekali lihat dia akan suka padamu, tak mungkin, sahut Lengho utiong setelah merenung sejenak. Si Yau Sumo Aimu paling kagum terhadap suhu, lelaki yang dia suka harus pendiam dan kering seperti ayahnya itu. Aku hanya bermain baginya, selamanya dia tidak, tidak menghargai diriku, mungkin kau benar. Lim Pengci justru mirip gurumu, tampaknya prihatin, tapi jiwanya justru begitu kotor, tapi pada saat terakhir Si Yau Sumo Aimu tetap tidak percaya Lim Pengci benar-benar mau membunuhnya, dia masih tetap mencintai Pengci sepenuh hati. Tapi juga ada, ada baiknya, dia tidak meninggal dalam kedukaan. Ya, aku ingin melihat kuburannya, segera ingin memayangnya keluar gua. Tertampak kuburan itu bagian atas ditumpuk kibatu dengan rajin, suatu tanda ingin tidak sembarangan menguburkan gak lengsian. Diam-diam Lengho utiong sangat berterima kasih. Dilihatnya pula di depan kuburan terpancang sepotong dahan pohon yang telah dipapas tangkai dan daunnya, pada kulit dahan pohon terukir tulisan, tempat istirahat Hoasan Lihiyap, nona gak lengsian, kembali Lengho utiong mencucurkan air mata, katanya sedih, mungkin Si Yau Sumo Aimu lebih suka dipanggil nyonya Lin, manusia tak berbudi seperti Lim Pengci itu, kalau nona gak tahu di alam baka pasti takkan sudi menjadi nyonya-nya, ujar Ing-ing. Dalam hati ia membatin, sayang engkau tidak tahu bahwa dia dan Lim Pengci hanya resminya saja suami istri, tapi praktiknya tidak. Tempat di mana mereka berada adalah sebuah lembah dikelilingi oleh lereng bukit yang menghijau indah dengan bunga-bunga hutan yang harum mewangi, suara burung berkicau merdu merayu, sungguh suatu tempat yang sangat permai. Biarlah kita tinggal sementara di sini, sambil menyembuhkan lukamu, dapat pula kita menemani kuburan nona gak, kata Ing-ing. Lengho utiong mengiakan dengan senang. Begitulah mereka lantas tinggal di lembah pegunungan yang indah itu dengan tenang dan bebas. Lengho utiong hanya terluka luar saja, hanya belasan hari saja lukanya sudah hampir semibuh seluruhnya. Setiap hari ingin mengajarkan dia menambuh kecapi, dasarnya Lengho utiong memang pintar, ia belajar dengan tekun pula, maka kemajuannya cukup pesat. Beberapa hari pula, satu pagi ketika Lengho utiong bangun, dilihatnya kuburan gak lengsian telah tumbuh tunas rumput yang hijau. Hati Lengho utiong kembali berduka menghadapi kuburan siow sumuainya itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seruling yang merdu, cepat ia menoleh, dilihatnya ingin sedang meniup seruling dengan duduk di atas batu padas. Lagu yang dibawakannya adalah penenang jiwa yang sering dibunyikannya sejak dahulu. Ia coba mendekati si nona, dilihatnya seruling itu terbikin dari bambu yang masih baru, terang baru saja ingin membuatnya. Segera ia pun memangku kecapi dan mulai menabuhnya mengikuti irama seruling ingin. Selesai membawakan satu lagi, semangat terasa banyak lebih segar. Kedua orang saling pandang dengan tertawa. Bagaimana kalau kita berlatih lagi hina kelana mulai sekarang kata ingin. Lagu ini sangat sukar, Entah kapan aku baru dapat menyamai mu, Ujar Lengho Utiong. Dahulu aku pernah mendengar lagu ini dibawakan oleh Lo Susiok dari Heng San Pee dan Kek Tiang Lo dari Tio Yang Sien Kau Kalian, yang satu meniup seruling dan yang lain menabuh kecapi, paduan suara seruling dan kecapi sungguh sangat enak didengar. Menurut Lo Susiok, Lagu hina kelana memang digubah dengan paduan suara seruling dan kecapi, Ya, engkau menabuh kecapi dan aku meniup seruling, kita mulai berlatih secara perlahan, latihan dua orang bersama tentu akan lebih cepat maju daripada latihan sendirian, kata ingin. Begitulah belasan hari selanjutnya mereka lantas tekun berlatih menabuh kecapi dan meniup seruling di tengah lembah indah itu, untuk sementara mereka terlupa kepada sinar pedang dan bayangan darah di dunia kangung. Kedua orang sama-sama merasa kalau dapat hidup berdampingan di lembah itu hingga hari tua, maka rasanya tak kecewalah hidup mereka ini. Akan tetapi kejadian di dunia ini memang sering bertentangan dengan harapan manusia. Suatu hari lewat tengah hari, setelah Lengho Utilong berlatih setian lamanya dengan ing-ing, tiba-tiba ia merasa pikiran kusut dan sukar untuk ditenteramkan. Beberapa kali irama kecapinya salah petik. Tentu engkau lelah, silakan mengasuh saja dulu, ujar ing-ing. Lelah sih tidak, entah mengapa, pikiran tidak tenteram, kata Lengho Utilong. Biar ku pergi petik buah toh, petang nanti kita berlatih lagi, baiklah cuma jangan terlalu jauh, kata ing-ing. Lengho Utilong tahu di sebelah timur lembah itu banyak tumbuh pepohonan toh, waktu itu adalah musimnya, segera ia menuju ke sana. Kira-kira sepuluhan li jauhnya, benarlah di depan terbentang hutan toh yang lebat dengan buahnya yang sudah merah. Tanpa pikir lagi ia terus memetik buah-buah itu sampai ratusan. Pikirnya, kalau biji buah toh ini kelak tumbuh pula menjadi pohon, tentu lembah ini akan penuh pohon toh dan jadilah sebuah toh kok, lembah toh, dan aku dan ing-ing bukankah akan berubah menjadi tokok jisian? Kelak kalau ing-ing juga melahirkan enam anak laki-laki, kan mereka akan menjadi tokok laksian. Dan cilik teringat kepada tokok laksian, ia menjadi tertawa geli sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba didengarnya dari jauh ada suara keresak-keresek, suara orang berjalan. Ia terkejut dan cepat mendekam ke bawah. Pikirnya, aneh, di lembah sunyi ini kenapa ada orang? Jangan-jangan yang dituju adalah aku dan ing-ing selang sejenak, sayup-sayup didengarnya suara seorang sedang berkata, Apakah kau tidak keliru? Apakah benar keparat ke Gak Putkun itu menuju ke sini lalu terdengar suara seorang lagi menjawab, menurut penyelidikan Soh Yang Chu, katanya Putri Gak Putkun mendadak menghilang di sekitar sini, di tempat lain sama sekali tidak tampak jejak anak darah itu, maka dapat dipastikan anak darah itu bersembunyi di lembah sunyi ini untuk merawat lukanya. Dapat diduga pula siang atau malam Gak Putkun pasti akan mencarinya ke sini, baru sekarang Lengho Utiong tahu bahwa orang-orang itu sedang mengincar jejak Gak Putkun. Ia menjadi berduka pula. Pikirnya, kiranya mereka mengetahui Siow Sumo Ai terluka, tapi tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Selama sebulan ini aku dan ingin hidup tenteram di sini, sebaliknya Siow Sumo Ai tentu sedang dicari orang banyak, terutama Suhu dan Sunio, lalu terdengar suara orang tua pertama tadi berkata pula, jika dugaanmu tidak salah dan Gak Putkun benar-benar akan datang, maka kita perlu pasang perangkap di ujung jalan masuk lembah ini. Orang kedua yang bersuara rada serak menjawab, Seumpama Gak Putkun tidak segera datang, setelah kita atur seperlunya tentu juga akan dapat memancing kedatangannya, akalmu sungguh hebat Sik Heng Teh, bila usaha kita berhasil, tentu akan kulaporkan kau cu dan kau akan segera naik pangkat, kata orang tua yang pertama. Terima kasih, Kat Tiang Lo, segala sesuatu masih diharapkan bantuanmu, jawab orang kedua. Tahulah Lengho Utiong sekarang, kiranya orang-orang itu adalah anggota Tiau yang sinkau dan berarti anak buah inging pula. Pikirnya, betapapun tinggi kepandayan mereka mana dapat melawan kepandayan suhu sekarang? Paling baik kalau mereka saling hantam asalkan tidak mengganggu ketenteraman kami, segera terpikir pula olehnya, suhu adalah orang maha cerdik, masakah orang-orang macam kalian ini juga mampu menjebak suhuku? Sungguh terlalu tidak tahu diri, pada saat lain, tiba-tiba dari jauh ada suara tepukan tangan tiga kali. Orang sisik lantas berkata, toh Tiang Lo dan lain-lain sudah tiba pula, segera orang yang dipanggil Kat Tiang Lo tadi membalas tiga kali tepukan tangan. Lalu terdengar suara langkah kaki yang ramai, empat orang berlari datang dengan cepat. Dua orang di antaranya rada ketinggalan, agaknya ginkang mereka lebih rendah. Tapi sesudah dekat, Lengho Utiong lantas dapat mendengar bahwa kedua orang yang rada ketinggalan itu disebabkan mereka menggotong sesuatu benda berat. Dengan girang Kat Tiang Lo lantas berseru, Hi, toh lo te berhasil menangkap anak darah keluarga gakku itu kiranya. Sungguh tidak kecil jasamu ini lalu terdengar seorang bersuara lantang menjawab, orang keluarga gakku sih memang benar, cuma bukan anak darahnya melainkan babonnya, biangnya hi terdengar Kat Tiang Lo bersuara kejut-kejut girang. Jadi bininya gak putkun yang kena kau tangkap.